Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Innama dunya liarba'ati nafar Sesungguhnya dunia itu hanya diberikan untuk empat kelompok Abdu'n yang pertama, kelompok yang pertama Abdu'n razaqahu allahu azza wa jalla Malan wa ilman fa huwa yattaki fihi rabbahu Wa yasilu fihi rahimahu Wa ya'lamu lillahi azza wa jalla fihi haqqahu Fahada bi'atlu lilmanazil Kelompok pertama, yaitu seorang hamba Yang diberi rizki oleh Allah berupa harta dan ilmu Saya ulangi lagi Kelompok pertama, seorang hamba yang diberi rizki oleh Allah Berupa harta dan ilmu Dia bertakwa kepada Allah dengan hartanya Dia menyambung tali silaturahim Dengan harta dan ilmu Dan dia mengetahui hak-hak Allah di dalam hartanya Inilah kedudukan yang paling baik di sisi Allah jalla wa'ala Berarti kelompok yang pertama Ini yang akan bahagia Orang yang punya harta dan ilmu Dia bertakwa dengan hartanya Dipakai hartanya untuk ibadah Untuk silaturahmi, untuk menuntut ilmu Untuk beli kitab, untuk buku Jangan pelit untuk beli kitab Kalau untuk pakai mikab-mikab Gampang sekali untuk membeli Ya ibu-ibu ya Tapi untuk beli buku di maktabah Untuk harian, baca Kok sulit sekali untuk beli buku Bukan ibu-ibu di sini Dan bukan ihwah di sini Kebanyakan orang sulit untuk menggunakan uang Itu pada sesuatu yang menjadikan kebahagiaannya